Menjelang mahrib di bulan suci ramadhan, di halaman rumah sakit bersalin Panti Siwi Jalan Kartini Jember cukup ramai dan berbeda dari hari biasanya. Hal ini dikarenakan ibu-ibu yang tergabung dalam wanita katolik Republik Indonesia atau WKRI Cabang Jember, menggelar warung yang khusus melayani para bang beca, pedagang sore, dan muslim-muslimat lainnya untuk berbuka puasa. Di hari kedua ramadhan tahun ini merupakan awal kegiatan warung tersebut. Sebanyak 200 porsi rawon dan 200 gelas teh hangat sudah disiapkan dan dijual sebesar 2.500 rupiah saja per porsinya. Para tukang becak yang sudah akrab dengan kegiatan buka puasa wanita katolik ini sudah menunggu sejak sebelum mahrib tiba. Menjelang adhan, antrian calon pembeli pun mulai panjang. Hingga masuk waktu mahrib, mereka pun langsung menerima menu rawon daging sapi hangat dengan harga yang cukup murah. Warung Kasih Ramadan ini seperti tahun-tahun sebelumnya, akan buka sepanjang bulan suci Ramadan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahun kami melaksanakan warung Kasih ini, ini yang ke-15. Jadi sudah berjalan 15 tahun, kami menjual dengan harga murah. Dari Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.